Dari informasi lainnya, Pemirsa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mendolak upaya perubahan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat berkunjung ke kantor DPP Partai Demokrat. Didampingi sejumlah pengurus partai, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendatangi kantor DPP Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Agus Harimurti dan Surya Paloh menegaskan, partainya akan menjadi garda terdepan menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. HHY menyebut, sistem ini tidak relevan dengan perkembangan zaman dan dianggap akan menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Selain itu, sistem pemilu proporsional tertutup bakal merampas hak masyarakat dalam memilih wakil rakyatnya. Di sisi lain, Agus Harimurti menilai sistem proporsional terbuka lebih relevan bagi masyarakat yang majemuk. Kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman, telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini. Sistem proporsional terbuka adalah sistem di mana rakyat langsung memilih wakil legislatifnya. Sedangkan sistem proporsional tertutup hanya memilih partai politiknya saja. Dari Jakarta, Putu Bagus, Kirian Tewa Yudi, AINUS melaporkan.